Intro Bang Ilham, Anda baru saja menjenguk klien Anda, Bu Neneng Benarkah sebetulnya beliau saat ini dalam kondisi hamil? Oh benar sekali, benar sekali Dia hamil sekitar 3 bulan, jalan bulan keempat Dan kondisinya sehat-sehat saja? Secara fisik sih penglihatan saya sehat-sehat saja Tapi kan kita tidak tahu apa ada keluhan Makanya mungkin nanti kita akan coba untuk memeriksa kandungan beliau Dalam beberapa hari ini kita akan minta izin berobat dulu ke KPK Dan permintaan izin itu sudah di... Sejauh ini kita dapat informasi akan diizinkan Bang, soal bahwa Bu Neneng ini ditahan oleh KPK Ditapkan terlalu tersangka bersama dengan 4 orang anak buahnya ya Saya ingin tahu, apa yang disampaikan klien Anda kepada Anda soal keterlibatan dirinya? Nah pertama, beliau sok ya Ini soal OTT gitu ya OTT kemudian kenapa mengalir kepada dia gitu ya Nah tentu kita dalam penggalian informasi di rutan Kemudian beliau menyampaikan bahwa memang Kalau dia ingat Ada pernah salah satu staffnya itu Memberikan sejumlah uang Tapi tidak dengan informasi apapun Jadi benar beliau sebetulnya menerima uang dalam bentuk rupiah atau dolar waktu itu bang? Rupiah Rupiah? Rupiah Oke Nah tapi akhirnya kita coba kali lagi, coba kali lagi gitu ya Di pemeriksaan kemarin beliau bilang saya terima 1,4 1,4 miliar Akhirnya beliau mengakui bahwa memang itu diketahui merupakan bagian dari proyek pemulusan izin proyek Mekarta Ya karena kan kita juga sebagai PH menyarankan agar kasus-kasus yang seperti ini lebih bagus kita terbuka Kooperatif? Kooperatif gitu ya Dan kemudian kita dapat sambutan dengan kooperatif yang kita tunjukkan itu Kita mungkin akan mengajukan permohonan menjadi justice kolaborator Justice kolaborator? Ya Sebagai whistleblower akan membongkar nama-nama lain dibalik ini? Ya sebaiknya begitu Kalau saran saya Kalau saran kami dari penasihat hukum seperti itu Artinya kalau memang masih ada kemungkinan-kemungkinan lain silahkan saja Tapi karena memang pada proses saat ini masih dalam pemeriksaan saksi-saksi Jadi belum masuk materi perkara kita belum bisa untuk menggali lebih dalam Tapi paling tidak kita sudah mencoba membantu apalagi ini dalam rangka penegakan hukum Saya pikir begitu Soal mutual agreement, commitment fee, 13 miliar itu disepakati antara beliau secara personal dengan Billy Sindoro? Oh itu tidak ada Tidak ada Jadi makanya kami juga saat ini sedang mencoba mereka-reka apakah jangan-jangan ya Jangan-jangan tanda kutip Apakah ini jangan-jangan hanya permainan di level-level kadis Karena terkait dengan kewenangan masing-masing Kemudian tanda kutip bermain Tapi kemudian mencoba mengalihkan itu ke pertanggung jawaban Ibu Neneng Jual nama Ibu Neneng? Gisa saja seperti itu Bang ini angka yang besar bang 13 miliar Kemudian kita melihat bahwa proyek Mekarta ini adalah proyek yang eksis dan masif bang sebetulnya Proyek yang dibangun di lahan 85 hektare izinnya Bahkan proyek konstruksinya sudah melebihi itu sekitar 500 hektare Saya pikir perhatian ini tak hanya dalam level kadis Benar Tapi harus kita ingat Bu Bahwa dalam proses perizinan-perizinan itu Yang baru ditandatangani oleh Bupati itu baru IPTT Ijin peruntukan pengelolaan tanah Itu juga karena luasnya di atas 10 hektare Artinya sebenarnya kalau lahan itu di bawah 10 hektare itu masih level kadis Namun kemudian karena itu sudah di atas 10 hektare Yaitu 84,6 Maka menjadi kewenangan Bupati untuk menandatangani Tapi harus ingat Bu Bahwa catatannya adalah proses-proses surat-surat menyurat Dokumen-dokumen itu sudah terpenuhi Makanya seorang Bupati itu bisa melakukan tandatangan tersebut Jadi seperti itu Jadi kalau mengenai IMB dan seterusnya yang saat ini sedang rame diperbincangkan Itu masih di luar kapasitas Bupati Tidak hanya IMB sebetulnya Bang IMB salah satunya Kemudian persampahan Kemudian ada untuk urusan lingkungan hidup Dan segala macamnya amdal di dalamnya juga Nah ini yang harus kita lihat bahwa Tupok Sibinas Berhak untuk mengeluarkan izin-izin seperti itu Nah kemudian harus kita lihat dulu dong Rangkaian bahwa ketika terjadi OTT Siapa yang di OTT hari ini? Ya kan? Kemudian kemudian Kita tahu bersama bahwa yang di OTT itu staf-staf Dinas-dinas gitu ya Bu Neneng sendiri malah baru Baru beberapa hari kemudian Kita mendengar ada istilah-istilah di dalamnya Menarik ketika Sandi dan kode-kode ini Memunculkan nama mantan penyanyi cilik dulu Tin Hatun Kemudian ada istilah babe juga di dalamnya Bang kami ingin tahu dong bocoran Siapa-siapa saja sebetulnya yang disebut Dalam kode Sandi itu Ya saya juga penasaran itu Saya tanya ke klien Ini kira-kira yang disebut Tin Hatun siapa ya? Dia malah ketawa Ketawa kemudian Karena secara fisik ibu nih paling cocok nih gitu ya Namun pada kenyataannya ketika kita membaca Media-media lain ternyata bukan bupati yang disebut dengan Tin Hatun Tapi jadi kalau pertanyaan itu ditanyakan ke kita Kita juga mau mempertanyakan Ini sebenarnya yang merancang desain Sandi ini siapa gitu loh Justru sebenarnya klien kami itu malah dibuat jadi Sandi gitu kan Nah Sandinya siapa gitu kan Jadi bukan jadi beliau tidak tahu Sosok babe yang disebutkan Termasuk juga sosok babe ini Siapa sebetulnya sosok babe ini? Ya saya juga gak bisa tahu siapa Karena beliau juga tidak tahu gitu ya Tapi saya pikir cepat atau lambat Sosok-sosok Sandi-Sandi itu pasti akan terungkap Pasti akan terungkap jika pada akhirnya klien Anda dikabulkan permohonannya sebagai justice kolaborator Tidak harus seperti itu Bisa terungkap dengan keterangan saksi-saksi yang lain kan Kita kan sebenarnya begini mengenai Sandi itu Kita harus melihat siapa yang membuat Sandi dan ditujukan kepada siapa Sandi itu kan berarti komunikasi dua arah Dua pihak yang untuk membuat satu kata rahasia Untuk menggambarkan seseorang gitu ya Ya menarik ya barangkali ada Sandi-Sandi lain sebetulnya Bang Barangkali ada pihak lain Pihak di luar Bu Neneng Bisa saja Anda tidak menafikan itu bisa saja ada pihak lain Otoritas yang lebih tinggi daripada Bu Neneng yang berusaha untuk mengintervensi proyek ini Nah ini saya harus luruskan dulu Intervensi ini seperti apa gitu ya Karena hari ini kita secara fair belum masuk pada materi perkara seperti itu Jadi saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut Tapi paling tidak harapan kami adalah ketika klien kami sudah kooperatif Dan kemudian kita akan mengajukan justice kolaborator ya kan Ya paling tidak itu akan sangat membantu dalam proses penyidikan perkara ini Bang Soal bagaimana kasus ini diangkat seiring dengan sebetulnya beberapa izin yang belum keluar begitu Saya ingin memastikan lagi apakah betul bahwa memang ada proses perizinan yang sengaja dipersulit Sengaja dibuat berbelit-belit oleh pihak Pemkapkas termasuk dari klien Anda Bu Neneng Agar kemudian ada uang plecen di dalamnya Sepanjang yang kita sudah bicarakan dengan Bu Neneng dalam beberapa pertemuan menjenguk beliau Beliau tetap menyatakan bahwa seluruh proses perizinan harus sesuai dengan prosedural Ya kan Jangan sampai ada kepala dinas atau pihak-pihak terkait yang berwenang untuk memperlama atau mempersulit Artinya statement beliau tegas seperti itu Nah kalau kemudian di lapangan mungkin terjadi penyimpangan-penyimpangan itu di luar pengetahuan beliau Kalau terjadi Kalau terjadi seperti itu Bang, apakah klien Anda, Bu Neneng, Bu Bupati mendapatkan orderan khusus Pesanan khusus untuk mempermulus proyek Mekar Kalau itu saya tidak bisa jawab Karena memang untuk hal-hal seperti itu saya juga belum menanyakan Dan kemudian itu pasti akan ditanyakan penyidik Jadi akan lebih baik bagi saya dan juga bagi tim penasihat hukum untuk menunggu secara resmi Apakah klien Anda sesungguhnya Bang juga bertugas dalam melakukan apapun yang dilakukan saat ini Tersandung kasus ini dalam tanda kutip atas nama partai Oh tidak, sangat jauh, sangat jauh sekali Tidak ada melibatkan partai Tidak ada melibatkan partai kalau itu Terlepas dari bahwa statusnya saat ini adalah tim pemenangan daerah Iya, terlepas dari tim pemenangan daerah Jadi kalau di konteks kepartaian itu malah beliau kan sekarang sudah diberhentikan Kata beliau Mega proyek Kota Mandiri, Mekarta Saya kini dijadikan pelajaran bagi siapapun yang hendak membangun perumahan Semestinya melalui perizinan Agar hak-hak pembeli tak lantas terabaikan Akibat proses hukum yang sudah terlanjur berjalan Demi kebenaran dan keadilan Saya, Abraham Silapan Terima kasih telah menonton!